Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari saudara-saudara sekalian di akhir tahun ini kita bermuhasabah Merefleksi, mengevaluasi Mulai evaluasi yang sifatnya per detik Setiap detik ini sebenarnya selama satu tahun itu ngapain saya Evaluasi kita per menit Dalam satu menit, setiap menitnya kita ini sebenarnya Seperti apa kemarin-kemarin ini Per hari kayak apa, per minggu kayak apa, per bulan Keseluruhan satu tahun ini sebenarnya apa yang sedang terjadi Nah inilah mari kita bermuhasabah Muhasabah ini untuk apa? Untuk melangkah Di dalam tahun-tahun ke depan Para sufi, para ulama sufi, para sufi Setiap saat bermuhasabah Dan setiap saat adalah waktu yang baru Itu berarti juga tahun yang baru Waktu yang baru Karena waktu tidak akan pernah berulang Apa ada waktu yang berulang? Kedipan mata kita saat ini Ya Dengan satu detik yang lalu Itu adalah kedipan mata yang berbeda Frekuensinya berbeda Yang dipandang berbeda juga sebenarnya Dan gerakannya berbeda Nafas kita yang keluar, masuk Ini bukan nafas yang sama Nafas yang terus berbeda Yang hilang ya sudah selesai Sudah selesai Pendengaran kita mendengar ini pendengaran yang berbeda Walaupun mungkin ada sebuah suara yang terulang Hatimu bagaimana? Ayo hati kita ini bagaimana? Apakah hati kita terus baru dengan suasana yang Kita perbaharui di hati kita? Jadidu imanakum bila ilaha illallah Perbaharui lah, perbaharui lah imanmu dengan La ilaha illallah Mestinya senantiasa adalah La ilaha illallah Ga iman abadah Karena biar baru terus Baru terus Karena iman yang baru ini adalah Bertauhid yang lebih bertauh Muwahid Lebih muwahid Lebih mutawahid Lebih bertauhid Lebih, lebih, lebih Itu berarti Seluruh hijab Tireh Yang selama ini menutupi kita dengan Allah Juga harus dibongkar semakin dibongkar Semakin dibuang Karena dibalik tireh itu Akan tumbuh sifat-sifat mengumah Sifat-sifat buruk Iri deng kita kabur Hasut Hubud dunia Cinta duniawi Menuruti nafsu Ini dan seterusnya Maksiat Harus Dieliminir Semakin dieliminir Karena kita mau masuki Sebuah forum yang baru Ruang baru Waktu yang baru Dengan spirit dan roh Yang terus baru Ini menuju Allah kan Menuju ke Zat yang paripurna Ya Ya kita Nyiapkan semakin Untuk semakin sempurna Semakin sempurna Semakin sempurna Malan Tihak Tidak ada habisnya Jangan sampai kita Mengatakan di akhir tahun Kayaknya Tahun-tahunku yang kemarin Sampai sekarang ini Sudah beres saya mengalami Perjalanan yang final ini Ini berarti Ini berarti Kalau anda sampai Berbicara seperti itu Anda terjebak Di dalam kegelapan Yang sangat menololkan Diri kita sendiri Ya Nanti munculnya kebanggaan Merasa paling Lalu tak kabur Riak Takjub diri Itu semua menghapus Seluruh kebaikan anda Ya Jadi Ayo Muhasabah ini Dalam rangka Mata-mata hati kita Melek ke depan Memandang ke depan Yang di depan Itu kan waktu Yang sedang bergerak Dan ruang Yang sedang berubah Maka hati kita Harus lebih Berubah Lebih dekat Dengan Allah Lebih bersyukur Setiap saat Karena detik-detik kita Tanpa syukur Kemarin pasti Lebih sabar Hati kita Lebih rudo Rela Terhadap takdir Allah Enak gak enak Lebih berserah 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 Semakin berserah Hati kita Kepada Allah Lebih cinta Lebih cinta Lebih cinta Dan lebih Mengenal dia Lebih mengenal dia Mengenal Allah Semakin mengenal Semakin cinta Semakin mengenal Semakin cinta Dan semakin Hamba Kira-kira Mohasabah ini Kalau kita Terapkan Ya Anda gak akan Petita-petiti Ya Gak akan Merasa Paling Sok-sok itu Gak ada Semua Apalagi Sok religious Itu Wah Malu Anda Kalau sudah Sok religious Lalu mencaci Orang lain Seakan-akan Orang lain Itu Gumbal Itu Anda Pasti Lebih Gumbal Daripada Dia Ya Nah Ini Muhasabah Hasibu Kubla Antuh Hasabu Bermuhasabah Sebelum Anda Dihisab oleh Allah Oke Ya Kita Kedepan Dengan penuh Optimis Penuh Optimis Karena Masa depan Kita ini Kalau kita Sadari Tadi Berarti Tetap Tidak Ada Tira Yang menghalangi Hubungan kita Dengan Allah Karena Dialah Masa depan Kita Ayo Belajar Melihat Masa depan Itu adalah Allah Itu sendiri Ya Masa depan Kok Bukan Allah Itu ya Pasti Anda Akan Semakin Pusing Hidup Anda Semakin Pusing Jadi Bagaimana Instrumen Instrumen Yang disiapkan Allah Baik Instrumen Duniawi Wapun Instrumen Ukrawi Ini Semua Dalam Rangka Supaya Kita Siap Menghadap Menuju Kepada Allah Ini Ya Bukan Yang Lain Bukan Yang Lain Kalau Belum Ada Disini Kita Gedor Hati Kita Hei Hati Kamu Dikuasai Nafsu Begitu Tebal Tembok Tembok Yang Menghalangi Hatimu Bahkan Memejamkan Mata Hatimu Untuk Memandang Allah Di Balik Ruang Dan Waktu Ini Saudara 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 Sekalian Jadi Ini Harus Baru Hati Kita Ya Harus Anda Lahirkan Sendiri Dengan Reboot Mu Secara Enlightenment Dengan Pencerahan Yang Luar Biasa Di Dalam Jiwa Kita Ini Dan Jangan Lupa Tetap Jaga Husnudhan Anda Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Kemarin Setahun Hidupku Gak Karuan Berengsek Gelap Udah Sekarang Bismillah Nawaitu Ar-Rujuk Ilallah Kembali Kepada Allah Dan Anda Harus Optimis Ketika Kembali Kepada Allah Allah Sudah Menghapus Dusa Dusamu Anda Tinggal Melihat Kedepan Walaupun Di masa Depan Anda Tinggal Sekian Menit Sekian Hari Sekian Tahun Tapi Itu Itu Adalah Waktumu Itu Adalah Waktumu Maka Maka Waktu 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 Ini Memiliki Hak Pada Kita Namanya Disebut Hak Waktu Pada Kita Itu Gak Akan Pernah Terulang Ya Menegaskan Dengan La Ilaha Illallah Ini Supaya Juga Supaya Apa Terus Menerus Konsis Konsis Itu Bukan Mandek Konsis Itu Dinamis Dinamis Dengan Sebuah Akar Yang Kuat Yaitu Tauhid La Ilaha Illallah Ya Ini Cara Kita Bermuhasabah Nah Muhasabah Kita Coba Kita Praktikan Sehari Hari Ya Setiap Sore Kita Evaluasi Apakah Tadi Bangun Pagi Aku Berdoa Kepada Allah Bersyukur Kepada Allah Apakah Tadi Salat Subuh Ku Bersemangat Penuh Cinta Menghadap Allah Apakah Ketika Matahari Terbit Aku Pun Menyongsong Cahaya Ilahi Yang Melimpah Di Hatiku Lalu Tersibak Keburukan Kejahatan Kegelapan Di Karena Sumusul Ma'rifah Matahari Ma'rifah Telah Melimpahkan Cahayanya Apakah Itu Nanti Akan Menjadi Memantul Menjadi Akhlak Hari Itu Kita Evaluasi Setiap Hari Bagaimana Dengan Keburukan Keburukan Kita Apalagi Itu Dominasi Nafsu Kita Apakah Kita Tadi Sempat Melawan Nafsu Apa Enggak Perhari Kita Terus Dengan Tetap Berserah Diri Kepada Allah Ya Supaya Apa Supaya Anda Tidak Mengalami Kecemasan Ketakutan Yang Ekstrim Terhadap Masa Lalu Anda Karena Ekstrimitas Sifat Ekstrim Terhadap Masa Lalu Yang Buruk Itu Adalah Keburukan Itu Sendiri Anda Nangis Nangis Sampai Jungkel Anda Teriak Teriak Karena Masa Lalu Anda Yang Buruk Itu Namanya Keburukan Apa Itu Nafsu Jangan Bangga Bangga Pada Nafsu Ya Kalau Anda Menyesal Menangis Ya Udah Habis Itu Lakukan Sebuah Tindakan Menuju Masa Depan Bersama Allah Bukan Bersama Dirimu Kalau Bersama Dirimu Nanti Berat 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 Lagi Bersama Fadol Dan Rahmatnya Allah Bersama Aina Ayah Pertolongan Allah Nuruhu Cahaya Allah Mari Kita Ya harus Terus Belajar Akhirnya Kita Ya Harus Terus Belajar Jadi Itu Ya Muhasabah Kita Untuk Menguatkan Diri Kita Di Akhir Tahun Dan Kita Sambut Awal Tahun Ini Dengan Awal Yang Semuanya Serba Baru Ya Jangan Tengok Lagi Masa Lalu Sekarang Lihat Aja Kedepan Semuanya Ya Nanti Kalau Anda Menengok Di Masa Lalu Anda Suka Ngungkit Tuhan Kayaknya Engkau Kurang Begini Aku Kemarin Itu Yang Muncul Anda Akhirnya Menjadi Manusia Traumatik Melankolis Dan Lama-lama Halu Demikian Wa'afu Minkum Wallahu Afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh